Taman Cahyanengbaron atau Taman CB baru saja diresmikan. Ruang terbuka hijau yang menelan anggaran sekitar Rp780 juta yang berasal dari anggaran APBD tahun 2023 ini memiliki beberapa fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Di antaranya, terdapat tempat bermain anak, gasebo, dan air mancur yang berada di tengah-tengah taman serta dikelilingi oleh tempat duduk. Lampu taman juga dipasang untuk menerangi dan mempercantik suasana Taman Cahyanengbaron ini. Subani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa taman ini dibuat sebagai sarana tempat hiburan bagi masyarakat Baron dan sekitarnya. Selain itu, untuk rencana ke depan akan didirikan taman kuliner yang berada di sebelah barat Taman Cahyanengbaron yang diharapkan nantinya bisa memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Terima kasih bahwa untuk pembangunan Taman Baron yang dinamakan Taman Cepi, singkatan dari Taman Cahyanengbaron, Alhamdulillah terakhir resmikan. Dengan maksud apa? Bahwa taman ini sebagai tempat hiburan masyarakat sekitarnya, khususnya maupun masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kedepan nanti sebelah baratnya juga ada program berkelanjutan bahwa pada saat tahun 2024 nanti akan kita bangun nyambung dengan Taman Cepi tapi berupa Taman Kuliner. Yang akan dinikmati masyarakat semuanya, jadi nanti satu kesatuan. Ada BK5-nya, ada tamannya yang ada di sebelah timur maupun lengkap, ada pos terpadunya juga ada di situ. Ini memang harapan kita bahwa taman terbangun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Terima kasih telah menonton!